Hai olah geng gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya suara apa itu bahas apa ini kira-kira ya oke kemarin tuh ada pertanyaan yang harus saya jawab enggak cuman dengan menjawabnya di komen kolom komen tapi kayaknya saya harus membuat satu video khusus tentang pertanyaan itu pertanyaannya simpel sih tentang kopi susu tepatnya pertanyaannya bisa nggak ya si kopi susu menggunakan Arabica aja atau robusta aja nah pertanyaannya itu saya kemarin jawabnya bisa tergantung kalau robusta udah pasti bisa tapi kalau Arabica saya bilang tergantung roastingannya kalau roastingannya light atau medium tool light to medium saya bilang kemungkinan hasil kopinya hasil kopi susunya akan sedikit bertekstur karakter single origin bawaannya kalau Papua misalkan medium medium acid terus kalau Bali asem banget gitu dan single origin lainnya tergantung si roastingannya kayak gimana jawabnya kayak gitu sih saya nah tapi kali ini saya akan sedikit menjawab lebih mendalam tentang pertanyaan itu jadi sebenarnya kalau bikin kopi susu memang idealnya itu menggunakan houseblend jadi karakter strong strong pahitnya strong karakter dari robusta si cafe ini lebih tinggi jadi bisa sedikit ada tempatnya tendangan lalu Arabica nya untuk memberikan tekstur tekstur bawaan dari single originnya masing-masing itulah kenapa sebabnya beberapa roster di Jakarta dan di luar Jakarta mereka selalu menggunakan berbagai macam variasi dari dua houseblend lalu triple lalu empat lalu lima lalu enam kayak si workhouse bahkan tujuh tujuh single origin blend dia satuin nah tapi si workhouse ini khusus dia Arabica semuanya roastingannya medium rose tapi kalau dibuka ya medium sedikit dark jadi salah satu roasting yang enak tujuh tujuh single origin blend digabung sama dia hasilnya enak banget ini udah habis stoknya ini wajib wajib dicoba si workhouse jadi masih nggak papa gitu kalau bikin kopi susu menggunakan Arabica aja udah juga nggak papa asalkan kayak workhouse ini roastingannya gelap Oke udah sampai situ dan nangkap ya lalu kalau single origin doang misalkan masih nggak papa juga kalau karakter bawaan kopinya nggak asem banget minimal less acid atau moderate acid kayak gini Hai jangan kayak dari lightnya Bali dengan metode yang wash atau natural yang asemnya pokoknya red asemnya asap itu bisa dikasih nilai 1-5 kalau di red nya 5 asemnya ya Hai better jangan diambil jangan dipakai untuk kopi susu karena hasilnya pasti asem nah Hai saya pernah bikin pakai Papua memenai ini masih oke untuk diminum jadi kita melihat karakteristik asem kopinya sih kalau asemnya terlalu strong better jangan dipilih untuk dijadikan kopi susu lalu misalkan ini melihat melihat light atau medium atau dark itu biasa based on color kalau saya kalau kalian bisa mencari color chart buat rostingan itu di tokopedia di Google ada kok jadi kita bisa melihat chartnya dari light sampai dark rosting sampai levelnya kayak si Hai Starbucks Starbucks itu para pika semua setahu saya ya tapi enggak tahu kalau memang terlalu dia house blend Kenapa dia rostingannya hampir semua rostingan gelap bahkan yang light sama medium aja menurut saya itu termasuk dark dibanding war keras atau Brian rost atau North Sider dan Caswell jadi si Starbucks ini memang dia lebih gelap rostingannya dibanding-banding dengan kategori light dia adalah medium di medium dark di tempat lain kenapa karena dia menghilangkan hilangkan semua karakter asem berbagai jenis kopi di seluruh dunia dan Indonesia di Indonesia dikit sih dia ya jadi cuman Sumatera aku nggak salah Hai cuman Sumatera doang daerah Sumatera doang sisanya kayak nggak ada deh kopi Starbucks itu nah lalu ini bisa dilihat perbedaannya ya ini light ini kopi malabar ini nggak bisa dibikin kopi susu tapi kalau kalian mau mencoba merasakan kopi susu yang ada sedikit tekstur asemnya ya why not gitu anyway saya udah pernah nyoba semuanya dan kadang masalah kenyamanan di lidah aja kalau di lidah di mulut nggak nyaman saya nggak minum jadi cukup pahitan aja tapi kalau udah untuk eksperimen kadang untuk menjawab sebuah pertanyaan saya harus mencobanya supaya bisa memberikan masukan bahwa yang terlalu asem itu memang nggak cocok untuk dibikin kopi susu cocoknya diminum light dengan seduhan manual brew yang kayak semacam aero press tapi pakai paper filter gilingannya kasar atau mau kapot menggunakan gilingan kasar Hai juga bisa lalu pertanyaannya robusta gimana ya gitu robusta apalagi sebenarnya robusta lebih aman untuk jadiin kopi susu apalagi kopi susu kental kayak Vietnam drip nah itu lebih aman banget atau kayak kopi-kopi yang menggunakan kopi yang bukan saringan kayak kopi-kopi kuang-kuang kuang-kuang kopi Joni apalagi ya Kongji dan kopi-kopi peranakan biasanya dia menggunakan kopi robusta karena menghilangkan dia nggak ada asemnya ini robusta dari saya coba saya ini gabungan sih dua robusta satu robusta gold-nya Excel so ini robusta itu asidnya aja ini robusta gold bikinnya gede-gede nih bikinnya segeri gede gini nih jadi mirip sama biji robusta bahkan lebih gede dari robusta si Arabica eh sorry si robusta ini bikinnya lebih gede dari Arabica tapi kopi robusta yang gold-nya ini catatan dari si Excel so saya nggak gitu suka dengan kopi roastingan Excel so ntar kenapa dan harganya murah ya eh dia notnya cocoa roasted peanut cereal Hai masihnya setengah ini kan kalau roster yang bener biasanya bisa dengan catatan ini atau less light lalu medium atau strong acid bisa gitu ini dari Excel so si bodinya dua setengah jadi masih oke lah masih untuk dibikin dengan kopi susu tapi yaitu Excel so lebih cocok digunakan dengan kopi susu kental manis tuh enak yang rata-rata robusta tuh cocoknya susu kental manis atau kopi-kopi yang di style-nya kayak kopi Joni pakai kaos kaki ya bukan kaos kaki sih saringan memang ada khusus saringannya atau eh kopi-kopi yang di-drip ya kayak Vietnam tuh biasanya lebih aman menggunakan kopi robusta karena bisa kalau kopi Arabica dicampur susu susu kental manis asemnya makin belak gitu kan makin enak Hai Arabica ya gitu jadi udah sedikit terjawab ya sebenarnya pada akhirnya tergantung kalian dengan selera dengan mulut kalian masing-masing sebenarnya kadang mau sesuatu mencoba sesuatu yang unik kayak kopi susu less asem ada asemnya atau ada ada yang enggak suka sama sekali ada tekstur asemnya banyak sih pilihannya roster roster di Jakarta sekarang udah mulai pinter kadang mereka menyajikan Arabica dengan medium to dark rose jadi walaupun Arabica segala jenis region ya walaupun Arabica dari segala jenis region dibikin kopi susu ala-ala ada kekinian kayak tukuh itu tetap enak banget kayak ini nih ini ada asemnya sedikit sebenarnya cuman karena dia medium rose cenderung sedikit menuju dark jadi dia tetap enak untuk dibikin kopi susu walaupun saya mencoba ke temen saya enak tapi sedikit asem Nah buat yang enggak suka sedikit asem baiknya hindari kopi susu kopi susu yang Arabica light roasting carilah yang dark roasting kayak Starbucks atau cari yang di workas tapi yang Arabica nya dark roasting ada kok atau lebih aman lagi ini 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 ada jemuran lebih aman lagi nih si Quintinos Quintinos ini Arabica nya rata-rata dia bikin dark medium to dark jadi mencoba beberapa roastingannya dia deh coba deh ada Arabica ada ada Toraja ada Papua ada Flores lalu ada Aceh lalu ada Aceh apalagi ya saya lupa mandeling sebentar ya saya cek yang mandeling saya ya Oke ini mandeling punya saya sisa terakhir ini diminum pahitan enak lalu kalau dicampur sedikit dicampur dengan susu kita lihat deh ini sekali bikin lagi sih nah ini hasil postingannya si Quintinos langganan dari udah lama banget kalau lihat di postingan saya beberapa waktu lalu saya mau bahas khusus ada ya bahas khusus Quintinos Oh enggak membahas tentang kopi-kopi yang menjadi langganan saya dari jaman dibuat hingga sekarang nih bisa dibandingkan kan sorry dari sini mungkin mesti dibuka dikit ya bentar ya ini saya buka sedikit gua mau buka dikit-dikit sih ini postingannya dari Malabar Hai saya lupa apa namanya ya Hai di daerah Malabar kopi gunung bukan-bukan di Pangalengan saya lupa nanti coba saya lihat postingan saya ini dari natural natural proses si Malabar lalu ini Quintinos dari color kita udah bisa membeda menentukan mana yang lebih cocok menggunakan kopi susu walaupun sama-sama Arabica ini Arabica Malabar ini Arabica mandeling Lektoba ini kalau kalian beli satu lagi nih disini Starbucks saya udah habis sih sayangnya beli taruh satu taruh Starbucks itu lebih gelap dari ini jadi asemnya udah hilang sama sekali kalau Starbucks di masih nggak papa sebenarnya kalau mau bikin kopi susu dengan catatan roastingannya kayak gini untuk jenis kopi Arabica apapun kalau roastingannya gelap apalagi gaya roastingan Starbucks dijamin aman untuk dibikin kopi susu dan sangat enak untuk dinikmati walaupun sebenarnya lebih nendang lagi kalau ada sedikit ini kalau dibikin kopi susu ya enak sih mungkin untuk tegukan pertama tapi lama-lama pasti asemnya nggak tahan oke ini yang si Quintinos mindeling Lektoba jadi kalau kalian beli Quintinos prosti Arabica apapun ini saya punya Aceh nih yang belum dibuka mungkin nanti akan saya bahas khusus bikin kopi susu Aceh tanpa campuran dan Robusta ini saya sayang-sayang tinggal sekali bikin lagi masih enak wanginya masih enak Hai karena ini kemarin saya sempat ngebahas tentang kopi dari Thailand ya yang pegnya agak jelek ini salah satu pack yang keren nih si Quintinos packnya tebel dan kedap udara sama sekali oke cukup ya pembahasan tentang apakah Arabica aja atau Robusta aja bisa dibikin kopi susu bisa tergantung roastingannya aja jadi udah cukup saya menjawab pertanyaan dengan menunjukkan perbedaannya ini Robusta ini Arabica warnanya nya beda-beda tipis kan di area yang saya punya yang lebih dark roasting dari semua ini yaitu si Archipilago nya Quintinos Archipilago nya Quintinos nanti saya akan tapi kalau kalian pernah lihat postingan saya yang lagi bikin kopi di Amed saya menggunakan roastingannya Quintinos Archipilago itu dark banget dan enak banget rasa kopinya jadi dan saya saya udah pernah membahas si Quintinos sekilas mungkin nanti satu persatu akan saya bahas supaya menjadi referensi kalian membeli kopi yang enak dimana aja tentunya untuk dibikin di rumah atau di kantor ya Oke cukup ya udah panjang banget ini walaupun ngebahasnya sekilas gini ya tapi durasi yang dipakai untuk membahas itu walaupun hanya permukaan saya belum membandingkan bahkan bayangkan kalau saya bikin terus dibandingkan dua-duanya kayak gimana tuh dipanjang lagi videonya jadi cukup jelas buat kalian yang bertanya-tanya tentang apakah robusta aja atau Arabica aja bisa dibikin kopi susu sekali lagi bisa dengan catatan lihatlah kalau roastingannya kalau roastingannya catatan dari roastingannya kalau asamnya terlalu 4 345 itu kayaknya nggak apa-apa sih dicoba tapi kalian anyway sebenarnya kita harus mencoba ya jadi nggak bisa saya bilang nggak enak kok tapi kalian harus mencobanya supaya ini kita bisa tahu ketika pergi ke sebuah kedai kopi dan Oh dia pasti pakai kopi ini ini gitu jadi setidaknya kita bisa memperkaya rasa dengan mencoba berbagai kombinasi kopi di rumah jadi nggak bego-bego amat gitu kalau pergi ke kedai kopi Oke sampai ketemu di kopi 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 ala-ala berikutnya semangat ngopi semuanya Ciao